Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan berbincang masalah hukum memberikan penanda atau identitas pada hewan ternak yang akan kita jadikan sebagai kurban dengan cara melukai bagian telinganya, melubanginya, atau bagian pahanya dengan cara dikores dengan benda tajam. Apakah yang seperti itu sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang terkait masalah hukum memberikan penanda atau identitas pada hewan kurban dengan cara melukai atau menindik atau memberikan pin pada bagian telinga atau menggoreskan benda tajam di bagian punuk atau paha hewan kurban tersebut. Dan yang kedua apakah hewan kurban yang sudah terluka dengan identitas tersebut tetap sah dijadikan sebagai hewan kurban atau sudah dianggap sebagai hewan yang cacat. Teman-teman sekalian, untuk mengawali perbincangan kita pada tema tersebut, ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, Suatu ketika Nabi SAW salat zuhur di daerah Zul Hulaifah. Ini karena sedang prosesi haji. Kemudian beliau minta untuk dihadirkan atau didatangkan atau diambilkan ontanya yang akan dijadikan sebagai kurban. Kemudian Nabi memberikan penanda pada daerah punuk onta sebelah kanan. Kemudian beliau menggoreskan luka sehingga mengalir darah. Kemudian beliau mengalungkan dua sandal beliau di leher onta tersebut. Nah teman-teman sekalian dari hadis inilah kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan. Bahwa yang dimaksud sebagai isyar atau memberikan penanda itu adalah Fahuwa an yujrihaha visof hati sana mihal aiman. Yaitu dengan cara memberikan luka pada bagian hewan kurban. Salah satunya di bagian punuk onta tersebut. Dengan benda tajam apapun, biharbatin, ausikin, auhadidah. Baik dengan pisau, dengan pemes, atau menggunakan besi yang lainnya yang tajam untuk melukai hewan kurban yang dimaksud. Nah karena dilukai maka akan mengalirkan darah. Artinya ini memang benar-benar luka. Nah kemudian mengenai hukum memberikan luka tersebut atau memberikan luka sebagai penanda atau identitas pada hewan kurban. Beliau mengatakan wahuwa mustahabun. Itu dianggap sebagai perbuatan yang disunahkan. Liyo alam anna hu hadiyun. Agar ketahuan atau diketahui identitasnya bahwa hewan kurban tersebut sudah disiapkan sebagai kurban. Gitu. Fa'indolla roddahu wajiduhu. Kalau seandainya hewan itu hilang atau lepas bisa ditemukan oleh seseorang. Gitu dan dikembalikan. Wa'inikhtalatobi woyrihi tamayyas. Kalau seandainya itu tercampur dengan hewan yang lainnya. Dia ketahuan ini milik siapa. Dan sekaligus ini hewan sudah ketahuan akan dijadikan sebagai kurban. Walian nafihi idharu syiar. Dan yang kedua. Memberikan penanda pada hewan yang akan dijadikan kurban. Ini sekaligus sebagai syiar Islam. Bahwa ada hewan-hewan banyak yang mirip dengan apa yang kita punya. Namun kalau sudah diberikan tanda bahwa ini akan dijadikan kurban. Maka orang akan tahu bahwa syiar Islam hidup pada masa momen idul adha tersebut. Nah teman-teman sekalian. Maka mudahnya secara umum memberikan luka pada bagian tertentu hewan kurban. Bagian dari kesunahan. Karena itu bagian dari kehati-hatian. Sehingga hewan kurban yang sudah kita siapkan tidak tertukar dengan hewan lainnya. Atau kalau dia lepas atau hilang bisa ditemukan oleh seseorang. Bahkan orang tersebut tahu bahwa ini hewan sudah disiapkan sebagai hewan kurban. Dan tentu saja karena ini bagian dari kesunahan. Maka hewan yang terluka karena proses identitas tadi itu. Tetap sah dijadikan sebagai hewan kurban. Dan tidak dianggap sebagai hewan yang cacat. Baik demikian teman-teman sekalian penjelasan singkat dari kami. Aku luka lihada. Astagfirullahalaihwalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.